Rabu malam, Idris Fianto, warga Sidoarjo ini tidak menyangka mendapat kiriman paket tanpa nama yang berisi sebagian barang-barangnya yang telah hilang dicuri. Dalam paket ini juga terlampir surat permintaan maaf dari pelaku. Pelaku terpaksa mencuri karena terlilih utang pinjaman online yang sudah jatuh tempo. Tanya dulu, itu paket apa mas? Paket laptop. Saya merasa nggak order itu. Saya tahan dulu beberapa gojeknya, saya buka ternyata barang yang dicuri tadi. Kecuali perhiasan yang emas yang berharga yang sudah ada suratnya. Kemudian di dalamnya sudah ada surat itu tadi, permintaan maaf itu tadi. Dan ternyata orangnya tahu saya. Aksi pencurian di rumah Idris sebelumnya terekam CCTV. Saat itu kondisi rumah Idris sedang sepi sehingga pelaku leluasa mengambil barang-barang berharga. Diduga pelaku masuk melalui atap rumah bagian belakang. Polisi kini tengah berkoordinasi dengan penyedia aplikasi ojek daring untuk mengetahui pemesan ojek daring yang diduga merupakan pelaku pencurian.